Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada Munafik, Munafikun Munafik, Munafikun Adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam Tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya Apabila orang-orang Munafik datang kepadamu Mereka berkata Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang Munafik itu benar-benar orang pendusta Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman Kemudian mereka menjadi kafir lagi lalu hati mereka dikunci mati Karena itu mereka tidak dapat mengerti Surat Al-Munafikum ayat 63 Ciri-ciri orang Munafik Mempermainkan Al-Quran Asunan Nabi Muhammad SAW Dan lupa kepada Allah SWT Serta mendustakan janji Allah dan Rasulnya Dustah, hianat, dan bersumpah palsu Fujur dalam pertikaian Membuat kerusakan di muka bumi dengan dali mengadakan perbaikan Ingkar janji dan mengingkari takdir Malas beribadah dan selalu meninggalkan sholat perjamaah Mempercepat sholat dan sedikit berzikir Mencilak orang taat dan soleh Serta memperbesar kesalahan orang juga tidak menghiraukan nasib sesama kaum muslimin Enggan berinfak dan sombong dalam berbicara Berpura-pura dalam dosa Dan senang melihat orang lain susah dan sebaliknya Ria serta tidak sesuai antara zahir dengan batin Dan lebih mengutamakan zahir Mempermainkan Al-Quran Asunan Nabi Muhammad SAW Lupa kepada Allah SWT Dan mendustakan janji Allah dan Rasulnya Kemunafikan ini adalah termasuk dalam kategori istiza Adalah memperolok-olok atau mempermainkan hal-hal yang disunahkan Rasulullah Dan amalan-amalan lainnya Orang yang suka memperolok-olok dengan sengaja Hal-hal seperti itu dianggap jatuh kafir Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu Tentulah mereka akan menjawab Sesungguhnya kami hanyalah bersendal gurau Dan bermain-main saja Katakanlah Apakah dengan Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya Kamu selalu berolok-olok Tidak usah kamu minta maaf Kalau kamu kafir Sesudah beriman Jika kami memaafkan segolongan kamu Lentaran mereka taubat Biscaya kami akan mengazap golongan yang lain Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa Surat Atobat ayat 65 Dusta, hianat, dan bersumpah palsu Tanda orang munafik ada tiga Salah satunya adalah jika berbicara Dia dusta Hadis Riwayat Bukhari Jauhilah dusta Karena dusta Bersama kejahatan Dan keduanya Berada di neraka Hadis Riwayat Imam Ahmad Musnad Sesungguhnya Orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit Mereka itu tidak mendapat bahagia Pahala di akhirat Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka Dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat Dan tidak pula akan mensucikan mereka Bagi mereka azab yang peti Surah Al-Imran Ayat 77 Fujur dalam pertikaian Membuat kerusakan di muka bumi Dengan dalih mengadakan perbaikan Fujur adalah keluar dari kebenaran secara sengaja Sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan Dan sebaliknya Kebatilan menjadi kebenaran Dan jika berbicara bohong Jika berjanji mengingkari Jika membuat perjanji yang berhianat Dan jika bertengkar Berlaku curang Hadis Riwayat Imam Musnad Ingkar janji Dan mengingkari takdir Allahu Akbar Penuhilah janji Jangan ada hianat Hadis Riwayat Imam Ahmad Musnad Akan ada dari umatku Orang-orang yang mendustakan takdir Hadis Riwayat Abu Dawud Malas beribadah Dan meninggalkan sholat berjamaah Dan apabila mereka berdiri untuk sholat Mereka berdiri dengan malas Mereka bermaksud Riwayat dengan sholat dihadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Surah An-Risan Ayat 142 Mempercepat sholat Dan sedikit berzikir Aku telah melihat bahwa Orang yang meninggalkan sholat berjamaah Hanyalah orang munafik Dimana ia adalah munafik tulen Karena bahayanya meninggalkan sholat berjamaah Sedemikian adanya Ada seseorang sampai didatangkan Dengan berpegangan pada dua orang Sampai ia bisa masuk dalam saf Hadis Riwayat Muslim Mencela orang taat dan soleh Memperbesar kesalahan orang Dan tidak menghiraukan nasib Sesama kaum muslimin Mereka bakil terhadapmu Apabila datang ketakutan bahaya Kamu lihat mereka itu memandang Kepadamu dengan mata yang terbalik-balik Seperti orang yang pingsan Karena akan mati Dan apabila ketakutan telah hilang Mereka mencaci kamu Dengan lidah yang tajam Sedang mereka bakil Untuk berbuat kebaikan Mereka itu tidak beriman Maka Allah menghapus Sepahala amalnya Dan demikian itu adalah mudah bagi Allah Surat Al-Azab Ayat 19 Enggan berinfat Dan sombong dalam berbicara Dan tidak ada yang menghalangi mereka Untuk diterima dari mereka Nafkah-nafkahnya Melainkan karena mereka kafir Kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang Melainkan dengan malas Dan tidak pula menafkahkan harta mereka Melainkan dengan rasa enggan Surat Al-Taba Ayat 54 Berpura-pura dalam dosa Dan senang melihat orang lain susah Begitu juga sebaliknya Jika kamu memperoleh kebaikan Miscaya mereka bersedih hati Tetapi jika kamu mendapat bencana Mereka bergembira karenanya Jika kamu bersabar dan bertakwah Nistahaya tipu daya mereka Sedikitpun tidak mendatangkan Kemudorotan kepadamu Sesungguhnya Allah mengetahui Segala apa yang mereka kerjakan Surat Al-Imran Ayat 120 Ria Serta tidak sesuai antara Zahir dengan batin Dan lebih mengutamakan Zahir Sesungguhnya yang paling Kuhawatirkan akan menimpa Kalian adalah Syirik Ashor Para sahabat bertanya Apa itu Syirik Ashor? Wahai Rasulullah Beliau bersabda Syirik Ashor adalah Ria Allah Ta'ala berkata Pada mereka yang berbuat Ria Pada hari kiamat Ketika manusia mendapat balasan Atas amalan mereka Pergilah kalian Pada orang yang kalian Tujukan perbuatan Ria di dunia Lalu lihatlah Apakah kalian mendapatkan Balasan dari mereka? Hadis Riwayat Ahmad Sekian pembahasan kita Mengenai Munafiq Semoga Allah Aza wa Jalla merahmati Sampai bertemu Di pembahasan topik yang berikutnya Dalam segi pandang Al-Quran dan Sunnah Akhir kata dari Admi Terima kasih atas atensinya Kesempurnaan hanyalah milik Allah Dan kekurangan tempatnya ada pada manusia Maaf jika ada kesalahan Silahkan tulis di kolom komen Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 Terima kasih.